Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Autotiling Semoga hari ini kalian sehat semua dan rezekinya lancar Sekarang kita kedatangan mobil Toyota Kijang Innova Mobil ini nantinya akan kita salon total Dan seperti inilah kondisi mobil ini Seperti tadi kondisinya juga kusam Catnya sudah banyak sekali jamur dan baretan-baretan halus Nanti akan kita poles, kita kinclongkan lagi Kemudian kita proteksi agar makin hitam pekat, kinclong dan tahan lama nanti hitamnya Sekarang kita naikkan ke hidrolis untuk undercarriage detailing Untuk pembungkaran roda ini nantinya akan kita urutkan Agar saat pemasangan tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri Jadi mobil ini rodanya akan kita kembalikan lagi seperti semula Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Untuk membersihan kolong dan kaki-kaki mobil ini Kita gunakan high pressure cleaner dengan tekanan 120 bar Jadi semprotan ini dia bisa menyemprotkan air dengan udara atau angin secara bersamaan Sehingga menimbulkan tekanan yang tinggi dan memang benar-benar untuk membersihkan seperti kolong ini Dengan semprotan ini bisa menjangkau dan mengangkat kotoran dan noda yang berada di sela-sela kolong kaki-kaki mobil Setelah selesai kita semprot seluruh bagian kolong kaki-kakinya Sembilitas tinggi dan perjalanan jauh kemana-mana Sub indo by broth3rmax Lanjut sekarang kita ke bagian velg Untuk velg ini terlihat juga banyak krak-krak dan juga noda aspal Biasanya banyak sekali noda cipratan aspal yang terjadi di jalan Dan menempel menimbulkan berca-berca hitam yang sangat mengganggu Nanti akan kita hilangkan dan kinclong lagi seperti ini Dan next sekarang waktunya kita bongkar interiornya Untuk interior ini kita bongkar total mulai dari jokar berdasar Trim-trim hingga plafonnya jika diperlukan Untuk pembongkaran ini juga kita harus hati-hati teliti Serta detail karena jangan sampai ada klip-klip yang patah Baut yang hilang dan juga sensor atau pengkabelan yang Salah pembongkarannya Terima kasih telah menonton! 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 Dan sekarang kita lanjut ke proses pembersihan pada jok Kita bersihkan bagian kulit ini menggunakan spon magic dan juga ala purpose cleaner Namun untuk pembersihannya harus lebih detail lagi karena biasanya kotoran itu bisa masuk ke dalam selah-selah jahitan-jahitan yang ada di jok ini Terima kasih telah menonton! 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 Setelah menonton! Terima kasih telah 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 menonton! menyempurnakan hasil polesan sebelumnya jadi step kedua ini bisa menghilangkan baretan atau cacat minor akibat sisa proses pemolesan step pertama tadi selain itu setelah kita cuci nanti akan terlihat hasilnya apakah masih ada baretan pemerintah yang tersisa atau bagian yang terlewat selamat menikmati 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 selamat menikmati